Intro Selamat datang di channel Jendela Science, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas ikatan kimia, part yang ketujuh, masih tentang lanjutan contoh soal dari ikatan ion dan kovalen. Simak terus sampai akhir. Contoh soal berikutnya, diketahui unsur belerang memiliki nomor atom 16 dan unsur fluorine memiliki nomor atom 9. Jika kedua unsur ini saling berikatan, tentukan yang A proses terjadinya ikatan yang memenuhi aturan oktet. Kita buah dulu konfigurasi elektronnya ya. Jadi yang pertama disini belerang, belerang itu S, berarti 16S, 2, 8, 6 gitu ya. Lalu fluorine ini 9F, berarti 2, 7. Elektron valensinya belerang 6, fluorine 7. Berarti sama-sama non-logam, artinya ikatannya ini kovalen ya. Sebenarnya sudah dijelaskan di soal ini. Ada kata-kata aturan oktet, itu kan sudah pasti ikatan kovalen. Nah, agar memiliki aturan oktet, kita lihat. S disini 6 kan, berarti butuh 2 agar oktet. F itu 7, butuh 1 agar oktet. Butuh 2, butuh 1, berarti atom pusatnya kan S. Atom pusatnya S, kita gambar disini S ya. S, lalu F-nya berapa agar oktet? S kan butuh 2, berarti S mengambil 1 dari F yang kiri, dan mengambil 1 lagi dari F yang kanan. Berarti kurang lebih seperti ini. Kita gambar. F disini 7 ya. Kemudian S-nya 6. 1 berikatan sama F yang kiri, 1 berikatan sama F yang kanan, yang 4 dipakai sendiri. Seperti ini. Jadi F yang kiri, oktet. F yang kanan, oktet. S, oktet juga. Oke, jadi ini adalah jawaban soal A. Soal A ini, berarti kalau kita gambarkan struktur bangunnya, biar lebih lengkap ya, berarti F, S, F. Gini ya. Atau rumus molekulnya S, F, 2. Oke. Berikutnya, mungkinkah atom pusat memenuhi aturan deset, do deset, dan tetra deset? Jika ya, gambarkan struktur lewis, struktur bangun, dan rumus molekulnya. Nah, gini. Untuk menentukan apakah atom pusat ini bisa memenuhi aturan deset, do deset, dan tetra deset, maka kita lihat apakah atom pusat ini terletak minimal di periodo 3 atau lebih. Di sini S, konfigurasi elektronenya kan 2, 8, 6. Berarti kan periodo 3 ini. Berarti bisa. Artinya S ini bisa deset. Kita coba gambarkan deset ya. Kalau deset, itu kan 10. S di sini 6, berarti masih kurang 4. Artinya F-nya harus 4. Gitu kan. Kita gambar S di tengah. Lalu F yang mengelilingi ada 4 sekarang. Oke. Lalu F-nya kita buat oktet dulu. S di sini ada 1 ke kiri, 1 ke atas, 1 ke kanan, 1 ke bawah. Masih kurang 2. 2-nya saya sisipkan di sini ya. Ini yang dipakai sendiri. Jadi F di sini oktet. F di sini oktet. F di sini oktet. F di sini juga oktet. Sedangkan S-nya nggak oktet, karena S-nya di sini deset. Jadi saya kasih keterangan ini adalah deset ya. Deset, struktur bangunnya berarti S, F, F, F seperti ini, F. Rumus molekulnya S, F, 4. Oke. Berarti ini tadi jawaban B ya, yang deset. Terus berikutnya, kita coba kalau 2 deset mungkin nggak? Masih mungkin ya, karena S masih ada elektron tersisa yang nggak berikatan. Berarti kalau 2 deset 12 kan? S-nya di sini 6, berarti masih kurang 6. Berarti F-nya ada 6. Kita coba gambar S-nya di tengah ya. Jadi di sini S-nya di tengah, terus F-nya mengelilingi, ada 6. F-nya kita gambar masing-masing, seperti ini. Kalau F-nya sudah, kita gambarkan S-nya. Berarti S-nya di sini semuanya berikatan dengan F ya. Ke 6-6-nya berikatan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti F-nya ini oktet. S-nya nggak oktet, karena ini 2 deset. 12 kan? Struktur bangunnya berarti S, F. Seperti ini ya. Rumus molekulnya berarti S, F, 6. Terus, deset bisa, 2 deset bisa. Kalau tether deset gimana? Nggak bisa, karena kan S ini ke 6-6-nya sudah kepake. Kalau tether deset, ini mau pake elektron S yang mana lagi kan sudah habis. Jadi tether deset nggak mungkin ya. Nah, kemudian kita jawab soal C sekarang. Mungkinkah terbentuk senyawa S, F3, dan S, F5? Coba kalian bayangkan kalau S, F3 ya. S itu kan 6. Kalau S, F3 berikatan sama 3 atom F, berarti S-nya jadi 9. Dan kalau S, F5 ini S-nya berarti elektronnya 6 ditambah 5, berarti 11. Ingat, walaupun atom S ini bisa lebih dari oktet, tapi ada aturannya. Bisa-nya cuma genap. 10, 12, 14. Kalau misalkan di sini S, F3, coba kita gambar ya S, F3 ya. S, lalu F-nya ada 3 di sini. 1, 2, 3. Berarti elektronnya F kan seperti ini. Lalu S-nya kan 3 berikatan sama F. 1, 2, 3. Terus S itu kan 6, berarti sisanya 3 di sini. Nah, nggak boleh ada 3 gini. Ingat, istilahnya kan pasangan elektron bebas. Jadi elektron yang bebas, yang nggak berikatan, itu harus sepasang. Atau 2 pasang, jadi harus pasangan. Nggak boleh 3 gini. Artinya, senyawa S, F3 ini tidak mungkin terbentuk. Kalau S, F5 juga sama. Coba kalian bayangkan, kalau S, F5 berarti dari 6 elektronnya S, ini 5 yang berikatan. Berarti sisanya yang bebas seperti ini, itu cuma 1. Berarti nggak mungkin juga. Jadi saya silang ya, ini nggak mungkin terjadi. Jawabannya adalah, tidak mungkin. Oke. Mengapa? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Karena kalau misalkan S, F3 dan S, F5 ini, elektron bebas dari S itu jumlahnya ganjil. Sedangkan aturannya, elektron yang bebas, yang tidak berikatan dari atom pusat, itu harus berpasangan. Sepasang, 2 pasang, 3 pasang. Nggak boleh cuma 3 buah atau 1,5 pasang. Nggak boleh kayak gitu. Oke, paham ya? Kita ke soal berikutnya. Unsur A berada pada golongan 2A periode 4 pada sistem periodik unsur. Unsur X dapat berikatan secara kovalen dengan unsur karbon menghasilkan CX4 dan X ini bukan hidrogen. Jika unsur A berikatan dengan unsur X, tentukan proses terbentuknya ikatan dan sebutkan rumus molekul senyawa yang dihasilkan. Kita tulis dulu ya, unsur A ini. Terletak pada golongan 2A periode 4. Artinya apa? Unsur A ini termasuk logam. Logam dengan elektron valensinya adalah golongannya atau 2. Kemudian unsur X dapat berikatan secara kovalen dengan unsur karbon menghasilkan CX4. Jadi di sini C. Tapi X ini bukan hidrogen. Kalau bukan hidrogen berarti gini, kita pakai logika ya. C itu kan 4. Berarti ini kan dikasih 1 ke sini, kasih 1 ke sini, kasih 1 ke sini, kasih 1 ke sini. Berarti elektronnya X itu pasti ngasih 1 ke C, ngasih 1 ke C, ngasih 1 ke C, ngasih 1 ke C. Nah, tapi karena X ini bukan hidrogen, artinya apa? Artinya X ini hanya butuh 1 elektron agar stabil. Unsur yang butuh hanya 1 elektron agar stabil itu kemungkinannya kalau nggak hidrogen, berarti kan golongan yang 7A. Yang F, C, L, B, R, I itu kan 7 semua. Gitu. Sehingga karena X ini bukan hidrogen, kita bisa simpulkan kalau X ini terletak di golongan 7A atau elektron valensinya 7. Kita gambar, kita lengkapi struktur lewisnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi X ini oktet. C yang di tengah ini juga oktet. Nah, jadi kita dapatkan kalau X ini terletak di golongan 7A. Ya, sehingga elektron valensinya adalah 7. Paham sampai sini? Jika unsur A berikatan dengan unsur X, tentukan proses terbentuknya ikatan dan sebutkan rumus molekul senyawa yang dihasilkan. Kita lihat, A ini tadi logam, EV-nya 2. X ini, EV-nya 7, berarti unsur X ini sudah pasti non-logam. Kalau unsur A berikatan dengan unsur X, maka ikatan apa yang terjadi? Berarti pasti ikatan ion. Begitu kan? Karena antara logam dan non-logam. Nah, selanjutnya seperti ini. A ini kan 2A, elektron valensinya 2. Berarti A di sini 2. Gini ya. Terus, X. X ini 7. Karena ikatan ion, berarti terjadi serah terima. Elektronnya A dilepas atau diserahkan ke X. Seperti ini. Nah, tapi karena X ini cuma butuh 1. Kan dari 7 ke 8 cuma butuh 1 ya. Berarti elektron A yang di sini, itu harus diserahkan ke atom X lainnya. Kita buat lagi berarti di sini. Atom X lagi di sini. Elektron yang di sini diserahkan ke sini. Nah, jadi pas ya. Kalau sudah pas, berarti ini hasilnya adalah A, 2+, karena akan melepas 2. Plus, X-nya ada 2. 2 apa? 2X-min berarti kan? Karena menerima 1 elektron. Kita gambar. X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada tambahan 1 elektron yang dapat dari A tadi. Nah, seperti ini. Berarti seperti ini. Sehingga akan menjadi apa ini? Berarti A, X, 2. Gitu. Oke? Kalau menggunakan reaksi pengionan juga bisa. Kita buat. Berarti A melepas 2 elektron menjadi A2 plus, plus 2 E-min. Sedangkan X ini cuma menerima 1 elektron. Berarti plus E-min menjadi X-min. Untuk menghilangkan elektron, ini kali 1, ini kali 2. Langsung kita jumlahkan ya. Jadi elektronnya dicoret. Lalu A-nya dikali 1 tetap A. Plus X-nya dikali 2 berarti 2X. Menjadi A2 plus dikali 1 berarti A2 plus. X-min dikali 2 berarti 2X-min. Menjadi AX2. Sama ya hasilnya ya. Jadi proses terbentuknya ikatan adalah seperti ini. Dan rumus molekul senyawa yang dihasilkan adalah AX2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.